Saya ingin sebutkan satu kesimpulan dari apa yang akan dibahas pada episode kali ini. Tapera adalah upaya blunder pemerintah dalam usaha gali lubang tutup lubang yang sudah bergulir sejak jaman Orde Baru. Setidaknya itulah hipotesa yang bisa saya sampaikan setelah meneliti benang kusut ini. Mestinya saat ini saya membahas masalah revisi undang-undang penyiaran yang menuai banyak polemik di kalangan insan media masa. Tapi ternyata pemerintah kembali membuat gaduh dengan mengangkat kembali luka lama tapera, tabungan perumahan rakyat. Sebuah inisiasi untuk mengelola keuangan kolektif dengan tujuan melancarkan program subsidi kepemilikan rumah. Seperti apa dampak yang akan dirasakan ketika kebijakan ini diterapkan? Bersama saya Robby, inilah Bongkar Berita. Sebelum dikenal dengan nama tapera seperti sekarang ini, pada era Orde Baru program serupa pernah coba dijalankan dengan nama taperum, tabungan perumahan. Dikelola oleh Bapertarum PNS, singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Didirikan melalui keputusan Presiden No. 14 tahun 1993 yang ditetapkan pada 15 Februari 1993. Setelah kacau balau yang dialami manajemen dan dianggap mati suri, 23 tahun kemudian Presiden Jokowi Dodo dalam periode pertamanya membangkitkan kembali wacana untuk melanjutkan program tersebut dengan visi yang sama. Melalui pengesahan Undang-Undang No. 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Misi Jokowi untuk melikuidasi seluruh aset Bapertarum PNS akhirnya tersengah tuntas. Dua tahun sejak Undang-Undang Tapera ditetapkan. Bapertarum PNS akhirnya dibubarkan pada bulan Maret 2018 dan dialihkan menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera melalui PP No. 57 tahun 2018 yang menjelaskan tentang modal awal BP Tapera ditetapkan 31 Desember 2018. Kemudian pada 20 Mei 2020, pemerintah menetapkan peraturan No. 25 tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan Tapera. Tidak lama setelahnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu sempat menghentikan iuran Tapera terhadap PNS pada bulan Agustus di tahun yang sama. Hingga akhirnya 4 tahun kemudian di tanggal yang sama, 20 Mei 2024, diadakan revisi dari PP No. 25 tahun 2020 menjadi PP No. 21 tahun 2024. Ada beberapa poin menarik tentang disesahkannya PP No. 21 tahun 2024 ini yang akan saya bahas satu persatu. Yang utamanya adalah kenapa sekarang, di saat iklim politik sedang panas-panasnya, ketika Presiden Joko Widodo berada di ujung masa jabatannya, dan ketika peralihan kekuasaan bukan hanya terjadi di ujung tombak kenegaraan, melainkan juga pada pucuk-pucuk kepemimpinan daerah. Padahal sudah tercantum pada PP No. 25 tahun 2020, bahwa penerapan penarikan iuran Tapera secara menyeluruh sudah diberi deadline selamat-lamatnya hingga tahun 2027. Kenapa sekarang pemerintah harus memberi penekanan tambahan untuk mengakselerasi Tapera? Tapi masyarakat akhirnya bisa sedikit bernafas lega, karena ternyata kemarin 7 Juni 2024 telah diadakan rapat dan dengar pendapat di gedung DPR yang berkesimpulan untuk menunda implementasi Tapera. Seperti yang diucapkan Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. ...undang-undangnya, kemudian kami dengan Bupenteri Keuangan agar dipukul dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus berbesar-besar? Mohon izin Pak. Dengan segala hormat, sebetulnya kurang pas untuk menyebut hal ini sebagai penundaan. Tapi lebih tepatnya mengembalikan deadline implementasi kepada timeline semula. Seperti yang tertuang pada PP No. 25 Tahun 2020. Secara awam bisa diistilahkan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah gelisah karena harus menelan racun hari ini akhirnya boleh berlegah hati karena kalian tidak harus menelannya hari ini. Jadi bersenang-senanglah selama 3 tahun ke depan. Tidak perlu merencanakan apapun. Tidak usah khawatir tentang apapun. Tapi ketahuilah bahwa 3 tahun lagi racun itu tetap akan masuk ke tenggorokan kalian. Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang mekanisme perhitungan yang direvisi dari penarikan iuran sejumlah tertentu menjadi persentase 3 persen terdiri dari pemotongan gaji pekerja sebesar 2,5 persen dan subsidi pemberi kerja sebesar 1,5 persen. Lalu pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri artinya semua insan produktif di seluruh Indonesia wajib menjadi peserta jika berpenghasilan minimalnya sebesar upah minimum. sedangkan pekerja mandiri berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Saya tidak mengerti kata dapat di sini diartikan sebagai boleh atau bisa dipaksakan. Tapi ada celah yang lebih menarik untuk digali yaitu persentase penarikan dan batas kepersertaan wajib. Tampak kasat mata bahwa pemerintah mencoba untuk mengubah badan pengelolaan tabungan PNS menjadi asuransi pembiayaan KPR. Penarikan 3 persen dilakukan terhadap pekerja dan pemberi kerja artinya aturan ini harus diselipkan pada mekanisme sistem ketenaga kerjaan. Selain itu, dikutip dari website BP Tapera bahwa peserta Tapera adalah masyarakat berpenghasilan rendah didefinisikan dengan gaji maksimal 8 juta per bulan untuk wilayah non-Papua dan 10 juta rupiah untuk wilayah Papua. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan pemasukan di luar gaji seperti tunjangan, uang lembur, perjalanan dinas, dan bonus-bonus lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan pekerja dengan gaji di atas batas maksimal? Apakah mereka tetap wajib membayar iuran tanpa diberikan manfaat? Atau justru mereka sama sekali tidak perlu menjadi anggota? Jika mereka yang punya gaji di atas batas maksimal tidak perlu menjadi anggota, bukankah artinya program ini hanya membebaskan kelas atas untuk tidak membantu kelas bawah dan menengah? Dan yang ketiga, kenapa mekanisme batas atas dan bawah menggunakan patokan nominal gaji saja dan bukan kategori kelas-kelas wajib pajak? Lalu yang terakhir, bagaimana dengan kalangan aparatur sipil negara yang banyak berpura-pura berpenghasilan redah? Mereka yang tercatat bergaji 3-8 juta per bulan namun tunjangannya bisa mencapai puluhan juta. Apakah potongan iuran 3% hanya berlaku terhadap gaji pokoknya? Lalu dengan menyamar menjadi kelas menengah, mereka bisa bebas mendapat manfaat seperti masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Bukan saya yang harus menjawab semua itu. Tapi Anda sebagai warga negara yang baik wajib mempertanyakan hal yang sama. Berikutnya, tentang lika-liku aliran dana program TAPRA. Kemana larinya uang yang terkumpul? Dimanakah negara melakukan perputaran uang itu? Untuk pertanyaan kali ini, kami punya jawabannya. Skema keuangan TAPRA ternyata tidak serumit yang kita duga. Pengelolaan dana TAPRA dilakukan melalui KPDT atau kontrak pengelolaan dana TAPRA. Sedangkan informasi menyebutkan mayoritas alokasi KPDT disimpan dalam bentuk surat berharga negara, termasuk surat utang negara, suku ketabungan, dan suku kritel. Ada tujuh manajer investasi yang saat ini telah mendapatkan penunjukan resmi untuk mengelola dana TAPRA. Siapa saja mereka? Ini daftarnya. Tapi selain itu, ada juga data menarik yang minggu lalu sempat bikin heboh masyarakat, yaitu tentang laporan hasil pemeriksaan BPK yang memuat kesimpulan-kesimpulan data keuangan dan anggaran tahun 2021. Di sana disebutkan dari survei tujuh provinsi, ditemukan total tercatat 124.960 pensiunan belum mendapat pencairan dengan nilai total 567,5 miliar rupiah atau lebih dari setengah triliun. Dan satu lagi yang terbaru, sesuai pernyataan dari Rike Diah Pitaloka dalam rapat paripurna ke-19 tangan 5 Juni 2024, disebutkan bahwa terdapat dugaan transaksi dana fiktif senilai 1 triliun rupiah dilakukan oleh BP TAPRA. Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan senilai kurang lebih 1 triliun termasuk juga dana TAPRA. Mungkin data semacam inilah yang akhirnya memperkuat hipotesa yang saya sebutkan di awal. Oke, beralih ke poin pembahasan selanjutnya. Saya ingin merespon beberapa video yang sempat viral juga belakangan ini perihal TAPRA. Kita saksikan video pertama. Yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Pertumbuhan deman setiap tahun, ini data statistik juga. 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung yang sudah punya rumah, dari hasil pemungkukan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Ya tadi prinsip gotong-royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Saya menduga kata backlog ini sepertinya jadi bagian dari beberapa paragraf di latar belakang proposal pendirian BP TAPRA ya. Sebuah kata yang terdengar template disebut beberapa kali. Seperti respon Bapak Menteri PUPR di rapat Komisi 5 kemarin. Backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta. Backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta. Sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800 ribu per tahun. Ini berdasarkan survei sustenas kalau nggak keliru. Ditambah lagi dengan survei yang katanya menyebut ada pertumbuhan demand atas rumah hunian untuk keluarga baru. Sebesar 800 ribu setiap tahunnya. Mohon maaf. Jika itu yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu pejabat sekalian maka Bapak Ibu bisa lebih tenang karena data menunjukkan bahwa angka pernikahan tahun 2023 turun 7,5% dibanding tahun 2022. Dan faktanya lagi tren angka pernikahan ini selalu turun dan akan terus menurun setiap tahunnya. Satu hal paling menarik yang kami tangkap dari esensi penjelasan Bapak Heru tadi. Setelah disandingkan dengan data-data yang saya tampilkan sebelumnya program TAPRA menjadi terdengar seperti skema ponzi. Dengan belum tuntasnya penyelesaian persoalan BP TAPRA di masa lalu kemudian mengatasnamakan Gotong Royong pemerintah menghalang dana dari masyarakat secara paksa menjual impian kepemilikan rumah di masa depan meskipun tahu bahwa instrumen pemumpukan dana yang digunakan tidak banyak berkembang. Mohon maaf Pak setahu saya yang namanya Gotong Royong tidak ada unsur paksaan sifatnya sukarela bukan dipaksakan dengan aturan apalagi dengan skema pemungutan berdasarkan gaji yang kemarin ditetapkan. Berikutnya ada video yang dibagikan oleh Bapak Sandiaga Uno yang mencoba memberi pendapatnya tentang program TAPRA coba kita lihat bersama. Sekarang masyarakat mengalami begitu banyak tantangan ekonomi terutama yang ada di lapisan terbawah karena biaya hidup semakin tinggi juga kita melihat dari segi ongkos sekolah ongkos kesehatan semua ini terus meningkat ongkos pangan juga meningkat biaya hidup harga-harga pangan meningkat. Nah harus dicari mekanismenya nggak bisa semuanya dibebankan kepada pekerja tapi nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah tapi ada sebuah yang saya sebut kemitraan. Nah di beberapa model negara lain mungkin dari 5% itu pekerja dipotong 1% pemerintah 2% mungkin ikut chip in dari dunia usaha tergantung keadaan cash flow-nya juga bisa chip in. Nanti kita lihat pilot project-nya seperti apa ada beberapa perusahaan yang sudah siap karena bisnisnya ini memang menghasilkan cash yang banyak tapi ada juga yang mengalami tantangan terutama yang padat karya nah ini harus dicari sebuah equilibrium-nya di mana yang bisa disampaikan mungkin nggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua industri enggak tapi harus dipilah-pilah mana industri yang bisa mana industri yang enggak tapi kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan kenis saya karena kalau tidak dilakukan sekarang kalau ditunda-tunda terus Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah saya bisa jamin itu Gen Z nggak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil tapi suatu yang tidak populer tapi kita harus semuanya bersama-sama nggak bisa dibebanin semuanya pemotongannya itu ke satu pihak tapi harus yang disebut sebagai kolaborasi membangun negeri kalau tidak dibuat wajib akhirnya nanti yang hanya yang sanggup atau secara voluntary itu tidak akan cukup penyediaan perumahan jadi harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi kita ke depan kalau di negara lain itu dikelola supaya tabungannya itu bisa berkembang terus karena kan ada nilai inflasi jadi harus dikelola dengan baik jangan sampai kepake untuk yang lain-lain semuanya diarahkan untuk penyediaan rumah harus transparan harus kita tahu apa instrumen yang dibelinya dan harus juga ada secondary sama tertiary marketnya supaya likuiditasnya terjaga kita baru saja melihat satu lagi penjelasan berbelit dengan kesimpulannya leneh dari seorang menteri kabinet Indonesia Maju yang kali ini mencoba menyoroti tapera dari sudut pandang pengusaha jika dilihat sekilas mungkin akan terdengar masuk akal tapi coba Anda beberapa kali ulang video barusan data pertama yang disebutkan adalah deskripsi kondisi overinflasi yang sedang terjadi beberapa tahun terakhir lalu pernyataan berikutnya adalah bahwa Gen Z tidak akan bisa punya rumah kalau dan seterusnya kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa badan pengelola dana harus transparan selesai pertanyaan saya kenapa cara yang dipilih adalah dengan memaksa warga dari kenas ekonomi yang sama untuk saling membantu bukankah keadilan sosial itu menyiratkan bahwa yang kuat harus membantu yang lemah apakah pemerintah tidak mampu melakukan intervensi harga pasar properti atau memberikan stimulus positif dalam mekanisme ketenaga kerjaan atau yang paling sederhana mengendalikan inflasi yang terjadi pada sektor pangan banyak cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam upaya permudahan proses kepemilikan rumah berantas mafia tanah misalnya tanpa harus menarik iuran paksa dari penghasilan per individu produktif yang akhirnya justru semakin menurunkan daya beli masyarakat apalagi jika perumahan bersubsidi yang ditawarkan pemerintah notabene berada di wilayah yang tidak diminati jauh dari keramaian berukuran sangat sederhana dan tidak punya pilihan akses kendaraan umum yang memadai seperti tampak pada video ini sebagai kesimpulan kali ini kita tidak bisa berharap banyak soal program yang tampak sama sekali tidak terencana secara komprehensif seperti tapera tapi semoga pemerintah dapat memberikan solusi terbaik dan tidak mengkhianati sumpah jabatan yang telah diucapkan jika Anda menyukai program ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika ingin melihat berita-berita terbaru lainnya silakan mampir ke website poskota.co.id terima kasih telah menonton tayangan ini saya Robby sampai jumpa terima kasih telah menonton